Kedeleh maut jilid 36. Sambil maju menyongsong Molim segera menyapa, selamat pagi tiga bersaudara Kim selamat pagi sahut Kim Loto Asraya menjura. Dengan nada menyelidik Molim bertanya lagi, mengapa sampai kini Cukong belum mengirim berita? Kami berempat benar-benar telah rindu kepadanya, mendengar perkataan itu Kim Lo Ji segera tertawa. Aku rasa kalian bukan sungguh-sungguh kangen pada KHA Osaw Hiap, tapi khawatir tak ada orang yang akan mengulutkan kalian, bukan zongetnya setengah menyindir. Kontan saja merah padam selembar wajah Molim, buru-buru dia berseru, ah-ah-ah-ah, Kim Ji Hiap memang suka bergurau Kim Loto A segera menyambung, barusan Ho Chiampo E telah bilang, apabila KHA Osaw Hiap tak bisa kembali tepat pada waktunya, maka dialah yang akan menggantikan Saw Hiap untuk mengurutkan nadi-nadi. Kalian belum habis perkataan itu diucapkan, mendadak terdengar Kim Lo Sam berseru, SSST ada orang datang dengan cepat semua orang berpaling, terlihatlah ada dua sosok bayangan kuning muncul dari kejauhan sana dan bergerak mendekat dengan kecepatan tinggi. Kim Lo Sam yang bermain tajam kembali berseru cepat, oh-oh-oh yang datang adalah dua orang hwasyo gerakan tubuh si pendatang tersebut cepat sekali, tak lama kemudian mereka telah tiba di mulut lembah. Ternyata mereka berdua adalah dua orang pendekta yang telah berusia lanjut, Kim Loto A segera maju menghampirinya, ia menegur sambil memberi hormat. Lo Chiang Puei berdua berasal dari mana pendekta tua yang berjalan paling duluan segera berseru memuji keagungan Seng Buddha. Omi Tohut, aku adalah Fusian dari Syao Lim Si, tiga bersaudara Kim menjadi sangat terperanjat, sebab mereka tak pernah menyangka kalau pendekta tua yang berada di hadapannya sekarang adalah ketua Syao Lim Pai. Mungkin disebabkan harus menempuh perjalanan cepat, saat itu wajah maupun pakaian Fusian Sang Jin serta Wee Cuncu kotor oleh De Abu, keadaannya sedikit agak mengenaskan sesungguhnya peristiwa ini memang suatu kejadian yang luar biasa, bayangkan saja pendekta tua itu tak lain adalah ketua Syao Lim Pai yang mempunyai kedudukan sangat tinggi dan terhormat. Namun nyatanya dia justru mendatangi lembah hati Buddha. Boleh dibilang pada hakikatnya tiga bersaudara Kim tak pernah menyangka akan hal tersebut. Buru-buru Kim Lotoa memberi hormat. Lalu siapanya, oh oh oh, kiranya Loh Sian Su yang datang berkunjung, maaf kalau Bu Ampuei kurang hormat. Omi Tohut, apakah kalian bertiga adalah tiga bersaudara Kim? Yang tanya Fusian Sang Jin sambil balas memberi hormat. Tiga bersaudara Kim merasa sangat kegembira walaupun mereka belum pernah berjumpa muka dengan ketua Syao Lim Pai ini, namun dalam sekilas pandangan saja ketua Syao Lim Pai ini bisa menduga identitas mereka yang sebenarnya, tentu saja kejadian ini sangat mengembirakan hati mereka semua. Buru-buru Kim bersaudara menyahut hampir berbareng, Bo Ampuei sekalianlah yang dimaksud, entah Loh Sian Su, aku dengar Bui Lo Jin bersama pendeta suci sekalian berkumpul di tempat ini, apakah berita itu benar-benar sahut Kim Lotoa cepat? Malah Ho Loh Sian Puei, ketua dari delapan Rudim pun berada di sini juga Fusian Sang Jin segera bersorak gembira. Aku ingin cepat-cepat bertemu dengan mereka bertiga, apakah Kim Siku bersedia menghantar cepat-cepat Kim Lotoa menyingkir ke samping, sahutnya, mereka tiga orang tua berada di dalam lembah, silahkan masuk Loh Sian Su, baru saja Fusian Sang Jin hendak melangkah mendadak Moling memburu ke depan dan memberi hormat seraya berkata, Kami ingin bertanya kepada Loh Sian Su akan selatu persoalan, apakah Loh Sian Su telah bertemu dengan cukong kami KHO Beng mendengar pertanyaan itu, Fusian Sang Jin merasa sangat terperanjat, agak tergagap segera sahutnya, dia-dia telah ditangkap ketua partai kupu-kupu isi kong berita ini bukan saja membuat Moling sekalian berempat menjadi terkejut. Tiga bersaudara Kim pun turut terkesiap dibuatnya sementara itu Fusian Sang Jin telah menghela nafas, katanya kembali, mari kita berbincang-bincang di dalam lembah saja dengan cepat dia meneruskan perjalanannya menuju ke dalam lembah sementara itu Bui Lo Jin telah menyelesaikan semedinya, kondisi tubuhnya juga telah pulih kembali seperti sedia kala. Fusian Sang Jin sebagai teman lama dari Bui Lo Jin, Hwesyo Dagingan Jin serta pelajar Rudin Ho Heng tentu saja merasa sangat kegembira dapat berkumpul kembali, sebab mereka tak mengira akan bertemu kembali di saat seperti ini sambil menghela nafas panjang. Hwesyo Dagingan Jin berkata, di antara kalian semua, aku si Hwesyo yang paling sial. Enak-enak hidup di sana, eee taunya aku justru datang kemari hanya mencari gara-gara, aaaai, bukan saja tiada arak. Dagingan Jin pun seolah-olah sudah menjauhi diriku, buru-buru Kim Lotoa maju ke depan sambil berseru, Lo Sian Su, sudah semenjak tadi kami siapkan segala sesuatunya bagimu, bukan saja tiga guci arak wangi baru tiba, dagingan Jin pun sudah dipersiapkan satu kualit penuh dan kini telah siap dihidangkan. Kau orang tua tak usah khawatir pokoknya kami akan mengusahakan makan dan minum sebaik-baiknya untukmu, mendengar itu, si Hwesyo Dagingan Jin segera tertawa terbahak-bahak, haaa, 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 nah, kalian mesti begitu jadi pengorbananku selama ini pun tidak sia-sia sejak Buddha Chen Mingga tanpa pamit untuk menyusul KHO Beng, Kalian bertigalah yang mengurusi makan minumku, sesungguhnya dalam hati kecilku merasa agak kerikuh, haaa, haaa, itu sudah menjadi kewajiban kami, kau orang tua tak perlu sungkan-sungkan, sambil menyekam mulutnya Hwesyo Dagingan Jin kembali berkata, bagaimanapun juga kami toh sudah bersahabat karib, tak usah khawatir. Rokoknya aku si Hwesyo pasti tak akan merugikan kalian bertiga, berbicara sampai di situ, dia segera berpaling ke arah Fusian Sang Jin, ketua dari Sio Lim Pai itu seraya berkata, Benarkah situasi di dalam dunia persilatan sedang mengalami perubahan besar Fusian Sang Jin hanya manggut-manggut saja tanpa menjawab. Tiba-tiba Hwesyo Dagingan Jin menghembuskan napas panjang, kembali ujarnya, persahabatan di antara kita telah berlangsung hampir 30 tahun lamanya, gara-gara urusan keluarga KHO, hampir saja kita berhadapan sebagai musuh, tapi urusan sudah berubah sekarang, aku kira kita tak usah saling gontok-gontokkan sendiri, bukan merah jengah selembar wajah Fusian Sang Jin, Setelah menghelana pasia berseru, kesemuanya ini memang gara-gara ketidak becusanku cepat-cepat si pelajar Rudin Ho Heng tertawa terbahak-bahak, sambil menukas, menurut pengamatan aku si pelajar, yang aman bakal kacau, yang kacau pun akhirnya aman, sebab memang begitulah yang dikehendaki oleh yang kuasa. Bukan kesalahan satu-dua orang melulu, mendadak Bui Lo Jin berpaling ke arah Kim Lotoa dan berseru, tolong kalian minta kepadamu bersaudara sekalian agar menyiapkan hidangan berpantang, kita harus mengadakan sedikit perjamuan untuk menyambut kedatangan kedua orang Los Yansu ini, tak usah Lo Chiampoe perintahkan, Bo Ampoe bersama Jipe dan Samte telah mempersiapkan segala sesuatunya sahut Kim Lotoa cepat. Benar juga tak lama kemudian satu meja penuh hidangan berpantang telah disiapkan. Hwesil daging anjin yang paling tidak tertarik dengan hidangan berpantang buru-buru pindah ke meja lain, seorang diri ia menikmati daging anjin sambil meneguk arak dengan sepuasnya setelah perjamuan berlangsung berapa saat. Beberapa kali Fusian Sang Jin nampak menggerakkan bibirnya seperti hendak mengucapkan sesuatu, namun niat tersebut selalu diurungkan kembali. Bu Lo Jin yang melihat kejadian ini menjadi keheranan, dengan perasaan yang tak habis mengerti segera tanyanya, maaf kalau aku bertanya agak lancang, nampaknya Lo Sian Su telah menjumpai suatu masalah yang amat pelik, entah masalah apakah itu Fusian Sang Jin segera menghembuskan napas panjang, katanya kemudian setelah termenung berapa saat, terus terang saja, aku telah jatuh kecundang orang semua orang menjadi tertegun sehabis mendengar ucapan tersebut. Sebelum orang lain sempat bertanya, sambil tertawa getir, Fusian Sang Jin telah melanjutkan kembali kata karanya, Atas dukungan dan kepercayaan para umat persilatan, kami Sio Lim Pai sudah bertahun-tahun lamanya dianggap sebagai pemimpin dari tujuh partai besar, aku sebagai ketua Sio Lim Pai pun tak berani terlalu meremahkan kepercayaan orang atas diriku, tapi aku, selapis perasaan duka yang amat sangat menghiasi wajahnya, dengan nada mendekati parau dia melanjutkan, tapi kenyataannya ilmu silat yang dimiliki ketua partai kupu-kupu Isikong memang luar biasa hebatnya, dalam suatu pertarungan yang baru saja terjadi, aku telah dikalahkan hanya dalam tiga gebrakan saja, apa? Tiga jurus? Hanya dalam tiga jurus teriak Hwesyo Daging Anjing sambil membanting cawan araknya ke lantai. Fusian Sang Jin menghela napas panjang. ARAAAI, tegasnya saja. Andai kata DLA ingin meraih kemenangan dalam satu jurus pun hasilnya tetap sama saja, mungkin dia masih ingin memberi muka kepadaku, maka aku baru dikalahkan dalam jurus yang ketiga, semua orang segera terbungkam dalam seribu bahasa, suasana hening luar biasa mencekam seluruh ruangan gua. Kejadian ini betul-betul merupakan suatu peristiwa yang mengejutkan hati, sejak partai Siao Lim Pai didirikan oleh Takmo Chow Su, pelbagai ilmu silat mahasakti boleh dibilang bersumber dari kuil Siao Lin Si sebagai sumber dari segala macam ilmu silat. Kini, Fusian Sang Jin sebagai ketua Siao Lim Pai ternyata berhasil dikalahkan secara mudah oleh Ui Sikong hanya dalam tiga gebrakan saja, dari sini bisa disimpulkan bahwa kepandayan yang dimiliki Ui Sikong betul-betul sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Maka secara ringkas ketua Siao Lim Pai ini menceritakan kembali tentang pengalaman yang telah dialaminya. Bagaimanapun juga rupanya Fusian Sang Jin amat mempercayai orang-orang yang hadir dalam gua itu, bukan saja ia tidak merahasiakan kejadian itu, bahkan setiap kejadian dijelaskannya secara terperinci, sebagai akhir kata dia berkata, biarpun aku bukan seorang yang terlalu mempersoalkan tentang nama dan kehormatan, namun nama baik serta Pamer Siao Lim Pai akan turut hancur dengan terjadinya peristiwa tersebut, aku merasa tidak pantas lagi untuk menjadi pemimpin dari rekan-rekan persilatan, itulah sebabnya sebetulnya Loh Sian Su mempunyai rencana untuk bertindak bagaimana? Tanya Bui Lo Jin dengan suara dalam. Omi Tohut, apabila rekan-rekan partai telah berkumpul semua, aku akan menceritakan kembali peristiwa yang kualami ini secara gambling, lalu akan kumohon kepada hadirin untuk memilih pemimpin yang baru yang lebih pantas, pokoknya aku beserta segenap anggota Siao Lim Si akan mendukung serta menuruti semua perintah dari pemimpin baru ini untuk melanjutkan kembali perjuangan kita menumpas kaum durjana dari muka bumi, Loh Sian Su, pandanganmu ini keliru besar, kata Bui Lo Jin tiba-tiba dengan wajah serius. Dengan kening berkerut Fuxian Sang Jin bertanya, apa yang Loh Hiap maksudkan setelah tertawa getir, Bui Lo Jin berkata, kekalahan Loh Sian Su di tangan Ui Sikong dalam tiga gebrakan sesungguhnya bukan menjadi kesalahan Loh Sian Su, karena dalam kenyataannya kelihayan serta kesempurnaan ilmu silat yang dimiliki Ui Sikong memang tiada bandingannya di dunia saat ini, entah siapapun di antara ketujuh partai besar, aku yakin tak seorang pun di antara mereka mampu menahan tiga jurus serangan Ui Sikong, Nah, mengapa Loh Sian Su kelewat menyesali diri tapi bila aku tetap menjadi pemimpin tertinggi dalam usaha menumpas kaum Durjana ini, apakah orang lain tak akan mencertawakan diriku? kata Fuxian Sang Jin serius. Pelajar Rudin Ho Heng yang selama ini membungkam, tiba-tiba menjerit dengan suara lengking, menangkalah adalah suatu kejadian yang lumrah dalam setiap pertarungan, apa yang perlu dirisaukan? Bui Loh Jin segera berkata pula dengan serius, bila Loh Sian Su tetap menolak jabatan tersebut, apakah tidak kau rasakan tindakan tersebut? justru merupakan tindakan menghindari kenyataan bisa jadi umat persilatan malah salah menganggap Loh Sian Su sudah dibikin jera soal ini soal ini, untuk berapa saat Fuxian Sang Jin menjadi tergagap dan tak mampu melanjutkan kata-katanya setelah memutar biji matanya sebentar, Bui Loh Jin berkata lebih lanjut, sudah terlalu lama Partai Sio Lim Pai memimpin dunia persilatan. Apabila dalam situasi musuh tangguh di depan matlah, ternyata Loh Sian Su menyatakan pengunduran diri, maka kejadian ini bukan saja menunjukkan rasa takut dan jeri Loh Sian Su dalam menghadapi masalah tersebut, yang lebih gawat lagi adalah pengaruhnya terhadap semangat juang umat persilatan pada umumnya. Bila kabar sensasi menunjang pula berita itu, yang jelas perasaan hati setiap orang menjadi tak tenang, jadi berbicara dari sudut manapun Loh Sian Su tidak seharusnya mengambil tindakan demikian betul sambung Huxio Daging Anjing setelah menegur araknya, aku rasa perkataan ini memang benar, aku si Huxio setuju 100% sambil tertawa si pelajar Rudin Ho Heng berkata pula, biar bukit Tiansan runtuh di depan mata, wajah tak boleh berubah, biar air bah sungai Wong Ho meluap di sisi badan, hati tidak kaget. Inilah yang dibutuhkan seorang ksatria sejati. Loh Sian Su, kau seharusnya mengempos semangat, kobarkan hati setiap umat persilatan untuk bersama-sama menumpas segala macam kejahatan serta kedurjanaan dari muka bumi setelah didesak sana-sini, akhirnya Fuxian Sang Jin berseru memuji keagungan Seng Buddha, Omi Tohut, kalau Tohanda sekalian telah mengatakan demikian, tentu saja aku akan menurut saja Builo Jin segera tertawa tergelak. Hahaha, kalau begitu masalahnya, urusan pun lebih mudah untuk diselesaikan, mari kita sekarang merundingkan tentang masalah besar tapi kemudian dengan kening berkerut, dia melanjutkan, sayang sekali, dua bersaudara KHO telah terjatuh ke tangan kaum iblis sehingga bagaimana nasibnya sukar diramalkan, sedang si kakek tongkat sakti serta nona cimpun mungkin lebih banyak mengalami nasib buruk ketimbang nasib mujur. Apakah Ang Hiap pun sudah turun gunung? Tanya Fuxian Sang Jin agak tertegun secara ringkas. Doi Le Jin menuturkan semua pengalamanmu bersaudara kepadanya, tapi bagaimanakah akhir dari persoalan itu belum diketahui dengan jelas, karena Molim berempat mendapat perintah untuk segera meninggalkan bukit Tian San setelah berpikir sebentar si pelajar Rudin Ho Heng berkata, membawa pasukan menyeberang daratan tengah, membangun kembali kejayaan lama. HMMM besar amat ambisi si tua UI itu benar Fuxian Sang Jin mengangguk. Apa maksud dan tujuannya kini sudah menjadi jelas, dia memang berambisi menguasai seluruh daratan Tiongokan dan mengangkat diri sebagai pemimpin tertinggi umat persilatan, setelah ambisinya itu tercapai, dia baru berangkat ke Pulau Bongli untuk mencari keturunan dari tiga dewa serta membalaskan dendam bagi leluhurnya sayang sekali dia tak menyangka kalau keturunan dari tiga dewa pun telah tiba di daratan Tiongokan, sambung Bui Lo Jin. Dengan kening berkerut, Fuxian Sang Jin segera berkata, Nona Beng gagah perkasa dan berjuak satya, dia memang memiliki kewibawaan leluhurnya, tapi bagaimana dengan Tian dan Oh dua orang keturunan tiga dewa yang lain, hingga kini rasanya persoalan tersebut menjadi tanda tanya besar, lagi pula belum tentu Nona Beng berhasil menemukan mereka, lantas bagaimanakah janji Loh Sian Su dengannya Om Itohut, padahal Nona Beng yang berjanji kepadaku, katanya baik kedua orang empeknya berhasil ditemukan atau tidak dalam waktu dekat dia, pasti akan menyusul ke lembah hati Buddha bagaimana dengan rekan-rekan persilatan lainnya, tanya Bui Lo Jin lagi. Aku telah memerintahkan anak muridku untuk segera menyebar surat undangan ke seluruh partai dan perguruan besar agar mereka secepat mungkin mengiring utusan serta jago-jagonya menuju ke lembah hati Buddha karena kita akan merundingkan bagaimana caranya membasmi kaum Durjana serta segala macam kejahatan dari muka bumi. Aku rasa dalam waktu singkat mereka telah berkumpul di sini mendadak si pelajar Rudin Ho Heng menggebrak meja, sambil berteriak aneh, aduh celaka persoalan apa yang bakal celaka buru-buru Fusian Sang Jin bertanya dengan perasaan hari bergetar keras sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pelajar Rudin Ho Heng berkata lebih jauh, lembah hati Buddha merupakan suatu tempat yang sudah diketahui oleh Dewi Inun sekalian, masih mending kalau Ui Sikong tidak berambisi menguasa jagad, kini sudah jelas dia pasti akan mengalihkan sasaran yang pertama kepada kita, bukankah hal ini sama artinya kita sekalian sedang menunggu datangnya mulut gelok mereka Om Itohut. Berarti hal tersebut merupakan kecerobohanku seru ketua dari Siow Limbe itu cepat. Ya benar kata Bu Ilo Jin kemudian dengan wajah gelisah, kemungkinan besar kejadian semacam ini akan kita alami, kalau begitu kita mesti secepatnya meninggalkan tempat ini bukan cuma harus meninggalkan tempat ini, bahkan kita harus segera berangkat sambung pelajar Rudin Ho Heng. Timbul perasaan serba salah di wajah Bu Ilo Jin, serunya agak tergagap, soal ini soal ini boleh saja kita tinggalkan tempat ini, tapi kalau harus berangkat sekarang juga, rasanya, rada sulit sambil beranjak dari tempat duduknya, si pelajar Rudin Ho Heng segera berseru lagi, coba Anda bayangkan sendiri, hanya dalam tiga gebrakan Fusian Sang Jin sudah menderita kekalahan di tangan Ui Sikong, andai kata ia menyerbu kemari dengan memimpin sejumlah jago-jago lihainya, berapa orangkah di antara kita yang mampu lolos dari mulut hari mau he pelajar Rudin, kau jangan melemahkan semangat sendiri teriak Hwasyo daging anjing, aku si Hwasyo justru tak percaya dengan segala macam tahayul, HMMM. Tampaknya kau sudah mempunyai keyakinan untuk bisa mengungguli Ui Sikong dengan si pelajar Rudin Ho Heng. Tiba-tiba Hwasyo daging anjing tertawa, keyakinan sih tak punya atau lebih tegasnya saja, bila aku disuruh melawan Fusian Sang Jin, mungkin saja kemampuan kami berimbang, tapi untuk menghadapi situa Ui Sikong mungkin tiada kesanggupan dariku, nah, kalau memang tak mampu, kenapa tak segera angkat kaki selusi pelajar Rudin Ho Heng sambil tertawa dingin. Dengan cepat Hwasyo daging anjing menggelengkan kepalanya berulang kali, ia berkata, aku bukannya merasa keberatan untuk pergi dari sini, tapi tidak sepantasnya kalau kita angkat kaki secara tergesa-gesa begini sehingga memberi kesan kepada mereka, seakan-akan kita ini anjing yang kena digebuk lari terbirik-birit, kembali si pelajar Rudin Ho Heng tertawa dingin, masalahnya sekarang adalah masalah taktik, lembah hati budat telah menjadi sasaran pertama dari orang-orang partai kupu-kupu, bila kita beberapa orang tua bangkotan sampai dihabisi mereka. Bukankah sama artinya separuh dari kekuatan dunia perselatan telah punah? Begitu hebatkah kau menilai kemampuan sendiri seru Hwasyo daging anjing sambil tertawa? Bu Ilo Jin yang melihat keadaan tersebut buru-buru melerai, katanya, kalian berdua tak usah cocok meninggalkan tempat ini lebih cepat memang lebih baik, tapi, sambil berpaling ke arah Fusian Sang Jin yang masih berdiri tak habis mengerti, dia melanjutkan, bagaimana pula dengan janji kita dengan para jago perselatan serta nona beng soal ini masih bisa diatasi secara mudah, buru-buru Fusian Sang Jin berkata. Menurut perhitungan, murid-murid partai ku berada tak jauh dari sini, biar aku sebera mengutus seteku untuk menghadang mereka serta meralat berita yang terlanjur dikirim, selain itu biar ku kirim orang untuk melacak jejak nona beng serta merubah tempat perjanjian dengannya, ya benar, tempat pertemuan harus pindah, timbrung pelajar Rudin Ho Heng, setelah berhenti sejenak ia melanjutkan, persoalan ini merupakan masalah yang terpenting, kalau toh tempat pertemuan kita hendak dirahasiakan, maka tempat tersebut selain letaknya terpencil, yang penting harus gampang ditemukan, Bu Lo Jin berpikir sebentar, lalu karanya, aku mempunyai sebuah tempat yang rasanya sangat strategis. Letaknya di puncak Giyok Chin Hang di Bukit Tio Lemsan di atas puncak itu terdapat sebuah kuil lengtian siatuan, kuil itu sudah lama terbengkalai, hanya untung saja walaupun letaknya cukup tinggi, sasarannya mudah ditemukan. Kalau begitu kita tetapkan di kuil lengtian siatuan saja, entah bagaimana pendapat Anda sekalian seru Fuxian Sang Jin kegirangan. Ya, kita tak punya pendapat lagi teriak pelajar Rudin Ho Heng, kalau ada maka usulku adalah cepat angkat kaki dari sini, daripada menderita pengorbanan percuma, Fuxian Sang Jin segera berpaling ke arah Wee Chun Chu dan berkata, Sute, tahukah kau apa yang mesti kau lakukan? Aku mengerti jawab Wee Chun Chu dengan suara dalam, aku harus menjaga rahasia dan secepatnya menyebarkan berita ini keluar agar para ketua dari pelbagai partai serta jago-jago dari empat penjuru segera merubah arah perjalanan dan berkumpul semua di kuil lengtian siatuan di puncak Giyok Chin Hang Yang terpenting adalah menjaga rahasia rapat-rapat jangan sampai rahasia tersebut bocor keluar, kalau tidak maka posisi kita bakal sangat berbahaya, aku pasti tak akan mengecewakan, harap Chiang Bun Su Heng berlejah hati, setelah berpamitan dengan semua orang berangkatlah Wee Chun Chu meninggalkan tempat itu sepeninggal sutenya, Fuxian Sang Jin segera memandang sekejap para hadirin lalu berkata, kita tak perlu menunda waktu lagi, mari berangkat sekarang juga karena dalam gua memang tak terdapat lain, maka begitu keputusan berangkat diambil, serem tak mereka beranjak meninggalkan lembah hati Buddha dan berangkat menuju ke Bukit Yong Lemsan dulu. Kuil lengtian siatuan di puncak Giyok Chin Hang Bukit Yong Lemsan pernah menjadi sebuah kuil yang besar dan sangat megah, namun berhubung sedikitnya jemaah yang berkunjung ke situ, lambat laun kuil itu menjadi terbengkalai dan akhirnya terlantar. Namun waktu itu, suasana di sekitar kuil amat bersih dan teratur rapi, berapa puluh bangunan yang masih utuh mulai dibersihkan dan diatur segala sesuatunya, api lilin dan asap dupa pun mulai memenuhi ruangan utama kuil tersebut. Di sekeliling puncak Giyok Chin Hang telah diatur pula beberapa pos penjagaan, boleh dibilang puncak bukit itu sudah terkepung rapat dan berubah menjadi sebuah tempat yang amat rahasia. Rupanya Fuxian Sang Jin sekalian telah tiba di tempat tujuan, maka untuk sementara waktu kelima puluh anak murid Siow Lim Pei memikul tugas melakukan penjagaan serta perondaan di sekitar sana. Tapi yang membuat semua orang gelisah adalah kehadiran kawanan jago perselatan yang diundang datang, selain Ketua Butong Pei Hian Im Tot Yang yang datang dengan membawa delapan pelindung hukum serta empat puluh orang jago pedang kelas satunya, yang lain ternyata sama sekali tak ada kabar beritanya. Apalagi Beng Giciu beserta Tian dan Oh Bertiga, yang menjadi keturunan tiga dewa, mereka lebih-lebih tak ada kabar beritanya. Hari itu adalah hari ke-12 sesudah Fuxian Sang Jin sekalian meninggalkan lembah hati Buddha, bisa dibayangkan betapa gelisahnya Fuxian Sang Jin sekalian sehingga tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Tiga bersaudara Kim beserta Molim, Mokim, Rumang serta Hapu Kim sekalian mendapat tugas melakukan patroli di sekitar kuil serta menyampaikan berita yang tiba. Dengan ditangkapnya KHO Beng oleh musuh, maka saat itu Molim sekalian berempat telah menganggap pelajar Rudin Ho Heng bagaikan dewa hidup, setiap waktu setiap saat mereka selalu mengawasi gerak-gerik pelajar tersebut, seakan-akan mereka takut orang itu minggat tanpa sebab atau bahkan mati karena sakit sehingga akibatnya keselamatan jiwa mereka berempat pun turut terpengaruh selama ini pelajar Rudin Ho Heng pun sudah pernah satu kali menguruti nadi mereka berempat. Untuk itu di waktu-waktu yang senggang ia selalu memerintahkan keempat orang tersebut untuk mengambilkan air memasak dan lain sebagainya. Sejak itu semua orang kembali berkumpul di ruang tengah untuk mengadakan perundingan. Mendadak Ketua Siow Lim Beifu Sian Sang Jin mengeluarkan sepucuk surat undangan dari sakunya dan berkata dengan kening berkerut. Baru saja seorang murid partai kami mengirim berita kemari, dalam cerita tersebut disertakan pula sepucuk surat undangan, surat undangan dari mana tanya Hu Sio Dagingan Jin cepat. Surat undangan itu bukan ditujukan kemari, tapi langsung disampaikan ke alamat Siow Lim Pei surat itu ditunda tangani oleh Hu Isikong, haaah semua hadirin berteriak kaget setelah mendengar berita ini. Bulyang Siuh Hiap Ketua Butong Pei Hiam Imtoti yang segera berseru apa yang ditulis dalam surat tersebut dengan cepat Fusian Sang Jin membacanya. Ditujukan kepada para ketua partai, perkumpulan, perguruan serta pemimpin dunia persilatan. Mengingat akhir-akhir ini dunia persilatan kita tak pernah tenang, yang kuat selalu menindas kaum lemah, yang kaya menindas yang miskin sehingga menyebabkan negeri kita yang tercinta ini selalu dilumuri darah, maka lama-kelamaan partai kami merasa tak tega untuk duduk diam berpangku tangan belaka. Untuk mengatasi kejadian-kejadian yang tak enak seperti apa yang kuungkapkan di atas tadi, sengaja kami membawa pasukan memasuki daratan Tionggoan ini. Untuk menjaga ketentraman dan keamanan bersama di dunia persilatan, ku harapkan kedatangan Anda sekalian di Bukit Kiansan guna merundingkan kembali penghidupan dunia persilatan kita untuk masa mendatang. Ku beri batas waktu satu bulan kepada kalian, agar pelbagai partai dipimpin ketuanya masing-masing dan disertai sebuluh orang jagonya bersama-sama datang ke Bukit Kiansan Dan bila sampai waktunya ternyata ada yang tak hadir, kami akan perlakukan dia sebagai musuh dan jangan salahkan bila partai kami segera akan mengirim pasukan untuk menumpas dan menghancurkan kekuatannya. Agar tak menyesal di kemudian hari, ku harap kalian berpikir yang tenang dan matang serta segera datang berkumpul di Bukit Kiansan, di bawah surat itu dicantumkan pula tanda tangannya dengan nama ketua partai Kupu-Kupu Angkatan Ketiga, UI Sikong. Mendengar isi surat undangan tersebut, pelajar Rudin Ho Heng segera berteriak, Wah, tindakannya kali ini cukup hebat, tampaknya dia ingin menjaring seluruh umat persilatan agar tunduk kepada perintahnya Hwasyo Daging Anjing berseru pula, HMMM, mungkin dia pun sudah tahu kalau para jago tak nanti akan memenuhi undangannya itu disinilah letak masalahnya sekarang, kata Builo Jin pula dengan kening berkerut. UI Sikong adalah seorang manusia yang licik, dia pasti tahu kalau para jago tak akan memenuhi undangannya, lantas dimanakah letak maksud serta tujuannya menyebarkan surat undangan tersebut tiba-tiba Hwasyo Daging Anjing tertawa tergelak. Aku sih Hwasyo jadi teringat akan satu persoalan, kalau sewaktu berada di Lembah Hati Buddha tempoh hari si pelajar Rudin Ho Heng kepanikan sampai sepatu pun hampir ketinggalan, rupanya UI Sikong sama sekali tidak pernah mendatangi tempat itu, mendatangi atau tidak adalah masalah lain teriak pelajar Rudin Ho Heng penasaran, tapi tindakan kita untuk meninggalkan Lembah Hati Buddha merupakan tindakan yang perlu kita ambil, toh keputusan dari aku si pelajar sama sekali tidak keliru tiba-tiba Hwasyo Daging Anjing berteriak sambil tertawa, haaah, 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 kelihatannya di antara kita berdua memang tak pernah ada kecocokan satu sama lainnya sambil meninggalkan tempat duduknya. Pelajar Rudin Ho Heng berseru pula secara tiba-tiba, yaa betul, aku si pelajar memang mempunyai perasaan yang sama, mungkin sekali nyawa kita seorang bernyawa air seorang bernyawa api, satu termasuk siomacan dan seorang lagi siomacan aku si Hwasyo jadi ingin tahu sebetulnya, siomacan atau siomacan yang lebih tangguh teriak Hwasyo Daging Anjing Seraya berkata dia pun ikut bangkit berdiri. Fuxia Seng Jin yang melihat gelagat kurang menguntungkan itu cepat-cepat bangkit berdiri untuk melerai. Buat apa sih kalian berdua ribut sendiri? Padahal musuh tangguh telah berada di depan metu sekarang untuk menanggulanginya saja sudah cukup memusimkan kepala, masa hanya dikarenakan urusan sepele orang sendiri malah ingin gontok-gontokan, Sudahlah anggap saja tak pernah ada persoalan seperti ini sambil tertawa Bu Ilojin menyambung pula. Kalian berdua sama-sama menjadi pendekar dari angkatan tua, maaf kalau ku ucapkan perkataan sedikit kurang sedap didengar, bila kalian rebut sendiri, tidak kutirkahulah kalian justru akan ditertawakan oleh mereka dari angkatan muda pelajar. Rudin segera tertawa terkekeh-kekeh, heheheheh aku si pelajar adalah orang sekolahan, kenapa sama sekali tidak punya kesabaran untuk menahan diri? Yeeaa keliru besar, keliru besar dengan cepatlah duduk kembali ke tempat duduknya semula. Dengan wajah merah padam karena jengah, Hwesyo Dagingan Jin berkata pula, yaa aku sudah kelewat banyak minum arak sudah mabok diiringi gelak tertawa yang keras, semua orang kembali ke tempat duduknya semula sesudah suasana menjadi tenang kembali, Fuxian Sang Jin baru berbicara lebih lanjut. Yang terpenting sekarang adalah merundingkan masalah yang pokok, karena surat undangan yang disebar luaskan Ui Sikong benar-benar mempunyai maksud tujuan yang sangat mencurigakan Hian Imtot yang dari Butong Pei berpikir sebentar, kemudian katanya, mungkin saja tindakannya itu hanya merupakan siasat melempar batu bertanya jalan. Ia ingin mencoba mengetahui lebih dulu bagaimana reaksi dari para jago kemudian baru mengambil tindakan yang harus diambil dengan cepat. Bu Ilo Jin menggeleng kepalanya. Kalau menurut pandanganku yang bodoh, maksud tujuan Ui Sikong pasti bukan begitu, bagaimana menurut pandanganmu dengan wajah serius? Bu Ilo Jin berkata, Ui Sikong cukup mengetahui betas kemampuan yang dimilikinya sendiri, dia tahu kalau berbicara dari masalah ilmu silat, maka tak seorang pun di antara kawanan jago silat yang dapat menandinginya, jadi dia tak butuh mengetahui bagaimana reaksi dari para jago. Kalau mau, dia tahu bisa langsung melakukan serbuan secara total serta menghancurkan setiap perguruan yang dilewati. Pendapat Anda memang tepat sekali, Hian Imtoti yang segera manggut-manggut, tapi, ia betul mendadak pelajar Rudin Ho Heng bertepuk tangan pula sambil berteriak. Ho Si Chu, apakah kau mempunyai suatu pendapat buru-buru Fusian Sang Jing bertanya. Ho Siu daging anjing yang berada di samping sebera mendengus dingin. Dengan sorot matanya yang tajam, pelajar Rudin Ho Heng memperhatikan sekejap wajah hadirin, kemudian sambil tertawa nyaring tatanya, akhirnya aku si pelajar berhasil juga memahami sebuah teori, aku yakin maksud dan tujuan Ui Sikong tentu begini. Ho Si Chu, kau belum menjelaskan apa maksud tujuan yang sesungguhnya. Teguh Fusian Sang Jing dengan kening berkerut. Dengan perasaan bangga pelajar Rudin Ho Heng berkata, tak ada salahnya kalau kita berpikir untuk si tua bang Kau Isikong, apabila dia hendak menguasa jagat, tentu saja ia harus mengalahkan pelbagai partai, perguruan yang berada dalam dunia persilatan, setelah berhenti sejenak untuk mendehem, kembali dia melanjutkan kata-katanya, tapi jarak antara partai yang satu dengan yang lain cukup jauh, para jago dengan pelbagai aliran juga tersebar luas di seluruh negeri, bila dia mesti menyerang ke sana menyerbu kemari, pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya di dalam waktu setengah atau setahun. Karena nyakir yang terbaik untuk ditempuh adalah mengumpulkan para jago dari seluruh jagat menjadi satu, omong kosong tukas hwasyo daging anjing tak sabar setelah berhenti sejenak, lanjutnya, toh sudah disebutkan tadi, tak akan ada jago yang memenuhi undangannya, Ui Sikong juga tahu kalau usahanya ini tak akan berhasil, apa gunanya kau mengulangi kembali perkataan tersebut kali ini pelajar Rudin Ho Heng sama sekali tidak marah, masih dengan senyuman di kulum katanya lagi, kalau cuma beberapa patah kata ini saja, tentu tiada berharga bagi aku si pelajar untuk menyinggungnya, perkataan yang terpenting justru berada di belakangnya silahkan Ho Sikong menerangkan lebih jauh buru-buru Fusian Sang Jin berseru. Dengan bangga pelajar Rudin Ho Heng melanjutkan, itu kan reaksi dari para jago sesudah menerima undangan, apabila kita semua tidak berada di sini dan kebetulan menerima surat undangan tersebut, bagaimana reaksi dan tindakan yang akan kita ambil di tatapnya wajah Fusian Sang Jin lekat-lekat, kemudian katanya lebih lanjut, Loh Sian Su bukan saja merupakan ketua dari Sio Lim Pai, lagi pula menjadi pimpinan tertinggi dari umat persilatan, tolong tanya setelah kau menerima surat undangan tersebut, maka tindakan apa yang selanjutnya kau lakukan Fusian Sang Jin berpikir sebentar, kemudian menjawab, oleh karena masalah ini menyangkut kepentingan seluruh umat persilatan. Tentu saja aku akan segera menulis surat undangan dan mengumpulkan para pemimpin dari pelbagai aliran persilatan agar berkumpul serta merundingkan bersama persoalan ini nah, kalau sampai kau berbuat demikian, bukankah sama artinya semua pemimpin perguruan dan aliran persilatan di dunia ini telah terkumpul semua seru pelajar Rudin Ho Heng sambil tertawa. Begitu ucapan tersebut diutarakan, semua yang hadir menjadi paham, bahkan Ho Sio Dagingan Jing pun sempat melempar kerlingan kagum ke arah pelajar Rudin Ho Heng. Perkataan saudara Ho memang tepat sekali, buru-buru Builo Jin berseru setelah memandang sekejap para hadirin dia meneruskan. Kalau begitu, Ui Sikong tentu sudah menduga bahwa para jago dari pelbagai perguruan pasti akan berkumpul untuk merundingkan persoalan ini dan dia pun pasti sudah mempersiapkan pasukannya untuk menunggu sampai para jago telah berkumpul semua, mereka baru turun tangan untuk meringkus serta menumpas kita semua sekaligus. YAA, memang begitulah maksudku, kata pelajar Rudin Ho Heng gembira. Persoalan segawat ini perlu kita tangani secara cermat dan berhati-hati, asal berita ini tak sampai bocor keluar, dari mana pula dia bisa tahu tempat pertemuan yang kita pergunakan, dan bagaimana pula dapat mempersiapkan tindakan berikutnya. Aku rasa hal ini susah untuk dibicarakan sekarang, kata pelajar Rudin Ho Heng sambil menggeleng, perlu diketahui, makin banyak orangnya makin banyak pula mulut mereka, bila urusan menyangkut satu partai atau satu aliran persilatan saja, mungkin kita bisa menjaga rahasia secara ketat. Tapi kalau sudah menyangkut seluruh dunia persilatan, itu mah susah untuk dikatakan kalau begitu bukankah tujuan kita untuk mengadakan perundingan di tempat ini pun menjadi sangat berbahaya, tanya Fuxian Sang Jin dengan wajah murung. Bu Lo Jin segera menanggapi dengan suara dalam, kita membagi undangan kepada para jago lebih dulu, Ui Sikong menyebar undangan menyusul kemudian, dalam kenyataan kita sudah merebut posisi lebih menguntungkan, mungkin saja keadaannya menjadi sedikit berbeda Omi Tohut, moga-moga Buddha Maha Pengasih melindungi kita semua, belum habis perkataan itu diutarakan, mendadak terlihat Kim Loto A melangkah ke dalam ruangan dengan langkah lebar, kemudian katanya lantang, lapor Ciam Pue Sekalian, Ketua Ho A sampai dengan mengajak 30 orang jagonya telah sampai di pintu depan cepat, silahkan mereka masuk buru-buru Fuxian Sang Jin berseru sambil bangkit dari tempat duduknya. Dengan cepat mereka muncul dari ruangan untuk mengadakan penyambutan. Tampak seorang gadis berbaju hijau dengan memimpin 30-an jago berusia 50-an tahun melangkah masuk ke dalam halaman kuil. Kehadiran gadis itu bukan saja membuat Fuxian Sang Jin jadi melongot, para jago lain pun turut tertegun dibuatnya, sebab Ketua Ho A sampai yang bernama Ngo Ho A Sian adalah sahabat karib mereka, kenapa sekarang tak nampak bayangan tubuhnya sementara semua orang diliputi perasaan tak habis mengerti, gadis berbaju hijau itu telah memberi hormat seraya berkata, menjumpai Ketua Siauling Pai terpaksa Fuxian Sang Jin tampik ke depan sahutnya, akulah orangnya, si Chu, cepat-cepat gadis berbaju hijau itu berkata, Siauling Go Kanki menjumpai Lo Sian Su, kemudian setelah memberi hormat dia berkata lebih jauh, setelah menerima surat undangan dari Lo Sian Su. Siauli segera mengumpulkan kekuatan inti dari partai kami sebanyak 30 orang untuk menempuh perjalanan siang dan malam, beruntung sekali kami bisa tiba di tempat tujuan tepat pada waktunya, dengan perasaan tak habis mengerti, kembali Fuxian Sang Jin berkata, maaf bila aku terpaksa bertanya dengan lancang, Anda adalah, sambil menghembuskan napas panjang, Nao Chun Ki berkata, sejak setengah bulan berselang Siauli telah menerima jabatan mendiang ayahku untuk menjadi ketua partai Ho A San apa? Ayahmu Mung Kho Ho A Sian, Fuxian Sang Jin sangat terperanjat. Dengan air matu bercucuran, Nao Chun Ki berkata, sungguh tak beruntung ayahku Amar Hum telah menghembuskan napasnya yang penghabisan pada satu bulan berselang, namun berhubung situasi dalam dunia perselatan sedang kalut, kami sengaja tidak membuat upacara penguburan yang meriah, A.A.A.A.I., kematian Sobat Karib ini bukan saja merupakan kehilangan bagi partai Ho A San, juga merupakan kerugian yang amat besar bagi umat perselatan pada umumnya, kata Fuxian Sang Jin sambil menghela napas panjang setelah berhenti sejenak, katanya, Go Chiang Bu Jin baru datang dari tempat caw. Cepat silahkan masuk ke dalam ruangan untuk beristirahat, maka semua orang pun masuk kembali ke dalam ruangan dan merundingkan bersama masalah besar yang sedang dihadapi. Tapi belum lagi pembicaraan berlangsung lama, kembali terlihat Kim Loto Am muncul dalam ruangan memberi laporan, Ketua Tai Kek Bun dengan membawa dua orang jagonya telah tiba mendengar laporan tersebut, semua orang menjadi tertegun, sebab Fuxian Sang Jin telah meminta para jago agar mengumpulkan kekuatan inti partainya, kenapa dari pihak Tai Kek Bun hanya mengajak dua orang? Walaupun perasaan tak habis mengerti meliputi perasaannya, namun dengan cepat ia memburu ke depan untuk melakukan penyambutan. Tapi setelah saling bersuha muka, kembali semua orang dibikin tertegun. Ternyata yang datang bukan Ketua Tai Kek Bun sendiri yang bernama Chusem Liu, melainkan seorang pemuda yang baru berusia tiga puluhan tahun, tampak dua orang yang mengikuti pemuda tersebut berusia lima puluhan tahun dan masing-masing membohong sebuah guci arak. Si Chu adalah Fuxian Sang Jin kelihatan agak ragu. Buru-buru pemuda itu menjura seraya berkata, Aku yang muda Chu Giok Long, sekarang menduduki jabatan Ketua Tai Kek Bun tapi bukankah Ketua Tai Kek Bun adalah Chusem Liu Si Chu? Mengapa? Belum habis perkataan itu diucapkan, Chu Giok Long telah menyela dengan cepat, dalam tahun-tahun belakangan ini ayah sering diserang penyakit, maka pada pertengahan bulan berselang, ayah telah menyerahkan kedudukan Ketua Partai kepadaku, sambil menghela nafas Fuxian Sang Jin manggut-manggut, yaa, ombak belakang sungai Tian Kang memang selalu mendorong masuk di depannya, orang baru selalu menggantikan orang lama. Chu Chiang Bun Jin silahkan masuk, Chu Giok Long tersenyum. Dari partai kami tidak mempunyai barang lain yang berharga, tapi arak pekkoas yang dari leluhur kami sudah cukup terkenal di dunia, hari ini sengaja ku bawakan dua guci sebagai pengiring pembicaraan kita nanti, kepada dua orang pengiringnya, ia segera membentak, cepat gotong masuk guci arak itu ke dalam ruangan, kedua orang pengiringnya segera menyahut dan membawa masuk kedua guci arak itu ke dalam ruangan. Hwasil daging anjing yang menyaksikan hal ini seberat bersorak gembira. Bagus sekali, arak pekkoas yang dari Tai Kek Bun memang sudah termasuhur sejak banyak tahun, aku si Hwasio hampir sepuluh tahun lamanya tak pernah mencicipi arak wangi itu, sambil berkata, hampir saja air liurnya jatuh bercucuran. Sementara itu Fusian Sang Jin telah berkata dengan suara dalam, untuk menanggulangi situasi gawat yang berada di depan mati sekarang, aku telah berharap kepada Chu Chiang Bun Jin untuk membawa serta jago-jago pilihan partai Anda, tapi, aku telah melaksanakan sesuai dengan permintaan, tukas Chu Giok Long segera, kami telah siapkan 70 orang jago pilihan dari partai kami, tapi mana orangnya tanya Fusian Sang Jin sambil celingukan ke sana kemari. Chu Giok Long segera tertawa. Oleh karena jumlah rombongan kami kelewat besar dan khawatir diketahui jejaknya pelih pihak partai kupu-kupu hingga menyebabkan suasana yang kurang sedap, maka sengaja aku telah membagi mereka jadi beberapa rombongan kecil, aku percaya dalam waktu tak lama mereka sudah akan berdatangan kemari secara berkelompok, Oh, rupanya begitu, seru Fusian Sang Jin kegirangan. Tak lama kemudian jago-jago dari Kun Lumpai dan Kyo Kiong Bon pun telah berdatangan semua seperti juga dengan partai Tai Kek Bun, ternyata dari kedua partai terakhir ini pun telah berganti ketua, partai Kun Lun dipimpin pelih Hoa Bok Toti yang menggantikan kakak seperguruannya Hoa Tian Toti yang sedangkan dari partai Kyo Kiong Bon dipimpin oleh Sin Beng menggantikan kedudukan ayahnya Sin Cusim. Menurut pengakuan, Hoa Tian Toti yang telah meninggal dunia pada 20 hari berselang, sedangkan Sin Cusim meninggal dunia pada setengah bulan berselang. Berita yang datang saling menyusul ini tentu saja membuat para jago menjadi termenung masgul, mereka tak menyangka dalam waktu singkat ternyata sudah terjadi perubahan yang begitu menakutkan. Ketua Kui Kiong Bon Sin Beng datang hanya membawa dua orang pengawal, ketua Kun Lun Pai Hoa Bok Toti yang juga hanya membawa dua orang pembantu, namun mereka datang dengan sepikul buah li yang khas hasil dari bukit Kun Lun secikul buah li sebera digotong masuk ke dalam ruang tengah dan diletakkan berjajar dengan dua guci arak pekhoasi yang tersebut. Menurut pengakuan kedua orang Chiang Bun Jin ini, seperti juga Ketua Tai Kek Bun ternyata jago-jago pilihan mereka telah dibagi-bagi dalam kelompok kecil dan tak lama kemudian akan tiba di situ. Dengan demikian suasana dalam ruang tengah pun berubah menjadi sangat ramai. Dari tujuh partai besar, kini sudah enam partai yang hadir di situ, tinggal partai Gobi yang belum kelihatan wakilnya. Fuxian Sang Jin yang duduk di kursi utama sebera berkata dengan gembira, di antara saudara sekalian yang hadir saat ini, ada sebagian yang perguruannya baru mengalami musibah, ada pula yang belum lama menduduki jabatan ketua, namun begitu mendengar kabar ternyata kalian buru-buru berangkat kemari, hal ini menandakan kalau dari kelompok para jago kita masih memiliki jiwa persatuan yang sangat kuat, ini berarti usaha kita untuk menumpas kejahatan dari muka bumi pasti akan mencapai hasil dengan sukses. Tunggu dulu teriak Hwesio Daging Anjing tiba-tiba. Apakah Beng Cheng ada pendapat lain? buru-buru Fuxian Sang Jin bertanya. Hwesio Daging Anjing tertawa lebar. Biarpun tiada pendapat lain, namun mempunyai sebuah usul, sambil menjilat ujung bibirnya, kembali dia berkata, kalau hanya duduk berbincang mulut rasanya kurang berarti, aku rasa arak dari tai kek bun dan buah li dari kun lun pai harus kita keluarkan untuk dinikmati bersama, soal ini, Fuxian Sang Jin kelihatan agak ragu. Cugiyo Kelong ketua tai kek bun serta Hoa Bok Totiang ketua kun lun pai cepat-cepat berseru, ya betul, memang seharusnya demikian maka Fuxian Sang Jin seberang memerintahkan orang untuk mengambil mangkuk dan menyiapkan secawan arat dengan dua biji buah li di depan masing-masing orang setelah itu dia baru berkata sambil tertawa. Inilah dari Hoa Bok Totiang serta Ciciang Bun Jin, tapi karena masih banyak rekan-rekan perselatan yang belum hadir di sini, sepantasnya kalau kita tinggalkan sebagian untuk mereka nikmati, yaa, tentu saja seru Hoa Sio Daging An Jin sambil tertawa. Dengan cepat dia mengangkat cawan dan siap meneguk habis isinya. Mendadak ketua tai kek bun Cugiyo Kelong menghalanginya sambil berseru, tunggu sebentar Los Yansu ada apa dengan wajah tertegun Hoa Sio Daging An Jin menghentikan niatnya sambil tertawa paksa Cugiyo Kelong berkata, aku mempunyai sebuah usul lain, entah Los Yansu menerimanya atau tidak cepat katakan, cepat katakan setelah tertawa Cugiyo Kelong berkata lebih jauh, menurut Tata Kera Kuno, sebelum minum arak kita wajib makan buah-buahan lebih dulu, bagaimana kalau kita makan buah liter tersebut lebih dulu kemudian baru minum arak. Aku rasa arak Pek Hoa Sio yang pasti akan terasa lebih segar lagi, yaa, betul juga perkataan itu kata Hwasyo Daging An Jin. Kembali Cugiyo Kelong berkata, selama ini ketua Sio Lin Pei dianggap semua orang sebagai pemimpin dunia persilatan, maka dalam minum arak nanti, kita pun sudah sepantasnya menghormati secawan arak kepadanya, ehm, perkataan ini pun masuk di akal juga, maka Cugiyo Kelong segera mengambil sebiji buah li yang terletak di hadapannya. Tapi Ketua Hoa San Pei, Nao Chun Ki berseru secara tiba-tiba, tunggu sebentar dengan kening berkerut Fuxian Sang Jin bertanya, apakah Ngo Chiang Bun Jin mempunyai pendapat lain sesudah tersenyum? Santai Ngo Chun Ki berkata, ada beberapa buah pertanyaan si Oli ingin menanyakan dulu sampai jelas, pertanyaan apakah yang hendak Ngo Chiang Bun Jin ajukan dengan suara dalam Ngo Chun Ki berkata, aku dengar Ketua Tai Kek Bun, Chu Sam Liu adalah seorang yang sehat dan selalu segar, mengapa secara tiba-tiba ia mengumumkan pengunduran dirinya? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan pertama yang inginku ketahui sampai jelas sambil tertawa Cugiyo Kelong menjawab, berbicara sejelasnya, ayahku sedang melatih sejenis ilmu Toya yang mahasakti sehingga berniat mengundurkan diri dari jabatannya, agar dengan demikian beliau bisa memusatkan perhatiannya untuk menekuni kepandayan tersebut berkilat sepasang Ngo Chun Ki, tapi ia seberang manggut-manggut, ehm, memang bisa diterima dengan akal sehat alasan tersebut kemudian sambil berpaling ke arah Hoa Bok Toti yang dari Kun Lumpai dan Sin Beng dari Kiu Kiong Bun dia berkata, tapi setahuku usia Hoa Tian Toti yang serta Sin Chasim baru enam puluhan tahun, mengapa pula mereka berdua menyatakan pengunduran dirinya bahkan kejadian ini pun berlangsung belum lama berselang? persoalan ini pun menjadi masalah yang ingin ku ketahui Hoa Bok Toti yang sebera tertawa dingin, Ngo Chiang Bun Jin, sebenarnya apa maksudmu sudah kuterangkan sejak tadi, persoalan ini amat mencurigakan hatiku, katang Ngo Chun Ki tersenyum Sin Beng segera tertawa dingin, selanya, maaf, kalau aku orang sisim balik bertanya kepadamu, usia Ngo Hoa Sian ketua Hoa San Pei juga tak terhitung kelewat tua, mengapa dia pun meninggal dunia secara tiba-tiba sejak muda mendiang ayahku sudah mengidap semacam penyakit tencok yang parah, persoalan ini diketahui setiap umat perselatan di dunia, bisa hidup lebih dari enam puluh tahun pun sudah terhitung bagus sekali, kontan saja Hoa Bok Toti yang tertawa dingin, HMMM titik siapa sih manusia di dunia ini yang bisa menentukan mati hidup sendiri, aku rasa siapa saja tak bisa meramalkan nasib sendiri, Omitohut buru-buru Fusian Sang Jin menukas, aku harap Ngo Chiang Bun Jin tidak usah menanyakan persoalan ini lagi, seperti juga kita sendiri, siapakah yang bisa menduga sampai berapa lama kita bisa hidup di dunia ini, kemudian sambil mengambil buah li yang berada di hadapannya, dia berkata lebih jauh, silahkan Anda sekalian mencicipi buah khas dari Bukit Kunlun ini untuk meredakan suasana tak sedap dalam ruang sidang tersebut agaknya ketua dari Siow Lin Bei ini sengaja berbuat demikian, tapi ketua Hoa San Bei yang baru ini masih juga mengumbar napsunya, mendadak dia melompat bangun kembali lalu berteriak keras, tunggu dulu bersambung ke jelit 37.